Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini saya perkenalkan Untuk belajar menjahit ya Tempat belajar menjahit yang ada di Daerah Peleret Purwakarta Yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an Nah ini alamatnya bisa diketik di Facebook juga Sebagai perkenalan ya Situasi belajar, mengajar, menjahit Ya ini contohnya saja ya Buat referensi anda Semuanya yang tertarik untuk Belajar menjahit Baik itu untuk membuka usaha Ataupun untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Garmen misalkan atau konveksi Jadi kita bimbing nih Pertama yang lebih Yang paling ringan adalah Menjalankan mesin dengan kecepatan tinggi Dan harus lurus Nah seperti ini situasinya Ini contoh Ya persiapan Belajar motong ya Dengan pola Ya Secara sederhananya seperti ini nih Tapi ini untuk yang biasanya untuk yang tingkat dasar Nanti kalau untuk yang tingkat yang lebih tinggi lagi Itu kita juga bisa ajarkan Jarak mak Satu senti Tidak pakai meteran Satu senti buat kampu Satu senti Balikin Tama dua senti Satu senti Nah gitu Jadi dia tadi dia Terus hingga di seluruh Kepi geser-geser Nah gitu Untuk kampu Satu senti Lebih Bisa lebih Minimal Satu senti Untuk kampu Pasangan jarum Mulai Nah gitu ya berikut ini kami perkenalkan mesin-mesin yang ada di tempat belajar menjahit kami yaitu yang pertama mesin-mesin jahit dengan kecepatan tinggi yang biasa dipakai di industri-industri garmen contohnya nah ini adalah mesin overdex ya untuk kaos biasa sih untuk kaos ya digunakan untuk kaos ya ini juga sama yang biasa dipakai untuk di industri-industri pabrik pembuatan kaos nah ini mesin jahit sekaligus obras untuk kaos juga ya jadi kami juga lengkap ada di sini untuk bisa belajar ya nah ini juga tetap digunakan untuk kaos juga yaitu mesin rantai biasanya untuk leher kaos nah ini juga kita perkenalkan ya mesin-mesin tersebut nah ini mesin obras tapi untuk khusus neci biasa neci ini dipakai untuk kerudung-kerudung ya pinggirannya itu ya supaya rapi dan bagus nah itu juga bisa kita perkenalkan ya pada saat belajar tempat kurus kami nah ini berikutnya adalah mesin untuk lubang kancing sekaligus membuat lubang otomatis ya nanti juga kita perkenalkan juga ya ketika nanti ada siswa pengen merasakan cara menjalankan mesin untuk lubang kancing nah ini mesin untuk pasang kancing kita juga punya mesin seperti ini yang biasa dipakai untuk perusahaan-perusahaan pembuatan nah ini juga ada kita punya mesin untuk pasang karet ya biasa untuk celana-celana olahraga seperti itu ya atau celana sirwal biasanya sih kita gunakan mesin seperti ini nah ini terakhir adalah mesin makeup ya ya makeup biasa untuk menjahit pinggiran pinggiran kemeja ataupun mungkin yang umumnya adalah sarung ya biasanya itu nah kita juga akan perkenalkan mesin-mesin tersebut nah berikutnya ini mesin-mesin seperti biasa ya semuanya nanti kalau ibu-ibu rumah tangga pengen mempunyai bukan mesin high speed atau kecepatan tinggi kita bisa perkenalkan dengan mesin-mesin yang memang sebetulkan jadul ya tapi masih bagus sih jahitannya tapi masih bagus nah ini juga mesin obras yang tidak terlalu cepat kita bisa perkenalkan ini juga kita punya mesin manual untuk bordir jadi nanti kalau mau belajar mencoba ya bisa kita perkenalkan mungkin dari kami cukup sekian lah silahkan kalau berminat mungkin nanti bisa hubungi ke kontak person yang ada di play rate Purwakarta sekian terima kasih 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 terima kasih